Saya bisa ke depan Perlombaan menu sehat yang berlangsung di kantor ketahanan pangan lokal Kabupaten Sorong pada selasa 23 Mei 2017 bertujuan mengkapanyekan makanan lokal untuk dijadikan sebagai makanan sehari-hari Yang mana hal ini sebagai bentuk sebuah gerakan agar masyarakat mencintai makanan lokal dibandingkan dengan menu yang berasal dari negara lain dimana tidak dapat dipungkiri, kini mulai banyak dikonsumsi masyarakat bahkan kini sejumlah outlet telah berkembang di pasaran yang secara langsung maupun tidak langsung menarik para peminat makanan Tentunya hal ini yang memotivasi agar makanan lokal memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran tentunya dengan tidak kalah lezat, enak dan bergisi asalkan dikelola dan diracik dengan bumbu yang tepat Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Sorong yang turut melibatkan 28 PKK distrik yang ada di Kabupaten Sorong Menyikapi pentingnya kegiatan ini, Mari Cewa Timena selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong mengapresiasi karena akan mengedukasi para ibu-ibu agar bisa memanfaatkan potensi pangan lokal demi menjawab kebutuhan sehari-hari Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan